Ada orang yang defensif dan malahan di tengah resesi ini mungkin bisa agresif gitu Pak. Kalau menurut Pak, arusnya seperti apa? Yang menarik ya, yang kelihatannya SBN itu tidak seksi gitu seperti saham ya. Anak saya taunya saham cuannya ya. 7 tahun terakhir ya, indeks SBN ya seperti reksadana Asian Bond Fund yang dikelola oleh Bahana itu kinerjanya jauh lebih bagus dari indeks saham loh ya. Apakah IHSG, LQ45, Jakarta Islamics gitu. Karena kenapa? Dunia berubah. Indonesia itu sejak mengalami dampak berakhirnya super commodity cycle ya, harga commodity karet. Saya tahu karena saya nanam karet gitu ya. Batu bara turun gitu. Daya beli masyarakat itu turun gitu. Sementara secara global, sejak krisis 2008 banyak liquidity. Asing itu baru sekali dalam 10 tahun terakhir keluar dari SBN. Karena krisis 2020 ini pada bulan Maret lalu ya. Tapi di saham mereka tuh udah keluar 4 tahun terakhir loh gitu. Karena mereka ngeliat, wah ekonomi Indonesia masih dalam perjuangan untuk bisa lebih pesat. Kira-kira gitu, itu defensif yang ofensif ya gitu. Berarti kalau misalnya saya masih punya tujuan untuk jangka panjang gitu ya Pak ya. Apakah ini saatnya mulai masuk di satu instrumen gitu misalnya. Oke, jadi kan kita di komunitas Nabi Yusuf ini mengingatkan ada tiga fase ya. Berinvestasi ya, berinvestasi ya sesuai umur nih ya. Nanti bisa diterapkan ya para pemirsa sekalian aturan growing asset. Berapa sih alokasi untuk growing asset. Growing asset tuh talenta, property, saham ya atau bisnis sendiri itu 100 dikurang umur ya. Gitu, jadi di-gross nih. Nah jadi Anum saya masih muda bisa di-gross. Tapi ya untuk saham harus stock picking yang betul-betul gitu. Karena gimana pun saham tetap paling moncer kalau kita bisa milih yang tepat gitu ya. Kemudian fase kedua itu proteksi. Nah ini sesuai dengan umur saya nih ya. Saya mau memprotek dana pensiun saya nih ya. Jadi saya lebih banyak ke SBN. Kemudian nanti fase ketiga itu distribusi ketika aset yang dikumpulkan itu diluruhkan untuk manfaat sampai hayat, sampai wafat gitu ya. Itu ada nanti kita bisa bicarakan. Jadi ilmu perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf ya yang di Al-Quran surat 12 ayat 47 itu tiga ya. Growth Protection Distribution. Nah yang sekarang ini baik bagi saya yang kolonial, bagi Hanum yang milenial, dan bagi teman-teman sekalian. Karena kondisinya ya saat ini ekonomi slowing ya. Kemudian untuk saham juga karena di Amerika itu ada risiko politik yang besar ya. Kalau Trump misalnya kalah tapi nggak ngaku kalah ya. Dan valuasi saham di Amerika juga udah kemahalan. Mereka bisa koreksi ya. Menurut saya going defensive ke SBN itu patut dipertimbangkan. Kira-kira gitu Hanum. Jadi temanya itu ya Pak ya. Sekarangnya defensive dulu gitu ya. Iya going defensive ya. Betul. Oke siap. Dengan recovery K ini berarti ada yang naik tapi ada yang turun juga gitu ya Pak. Iya jadi bagaimana caranya pemerintah juga harus melakukan edukasi ya ke masyarakat. Saya sendiri di Palembang nanam karet nih. Ya itu kemungkinan sulit ya makanya diganti. Misalnya tetap aja orang suka makanan. Ada alternatif makanan baru ya. Orang Jepang katanya suka yang namanya porang. Demikian banyak orang Indonesia itu yang sukses katanya ya jadi jutawan karena porang ini ya. Jadi ada baiknya. Nah seperti investasi ya di kegiatan saya juga kan menanam itu persis seperti investasi kan. Sektor rotation namanya ya. Karena itu ya yang dikelola oleh istri saya ya real aset seperti kebun ya kita ganti dengan tanaman yang punya masa depan lebih baik. Ya semoga perumpamaan ini mempermudah ya pemahaman bagi para pemirsa bareksa. Ini kan masih banyak pertanyaan nih kapan sih Indonesia bisa keluar dari resesi ini. Seperti Bapak tadi bilang kan Kak itu kapan Pak keluar dari itu? Saran penutup dari Bapak ini.